Kau pikirkan, coba kau renungkan, gaji 5 juta enggak cukup satu bulan. Terima kasih guys. Masih mobil. Masih mobil. Udah, udah, balikin. Makanya jangan kredit dong. Belinya cash, kalau kredit bermasalah nanti. Kalau gak sanggup bayar, oper kredit. Gitu aja. Ya, tadi sampai mana? Baru mau nanya kan? Oke, lanjut. Banyak yang nanya nih. Gue kayak inget Presiden Habibi. Menurut saya, gitu. Berarti cerdas loh. Lebih ketakut sih. Karena konten horor. Konten horor nih. Babang pernah gak, ini kan tampan banget nih ceritanya. Bang pernah gak ditolak sama cewek selama ini? Kalau gue itu pada saat zaman gak enak ya pasti. Gue pernah suka sama seseorang. Terus ditolak. Karena gak punya pekerjaan ya. Gitu. Kalau zaman sekarang menurut gue gak mapan. Makanya gue bilang. Jangan pernah nolak laki-laki yang belum mapan. Kalau udah mapan, gue pun udah gak sama lu lagi mikirnya. Gitu loh. Siang. Betul. Kenapa yang gue merjuangin lo? Gue merjuangin orang yang mau susah. Tiba-tiba lo gak mau susah. Sekarang gue kayak lo mau datengin gue. Percuma. Gitu loh. Gue gak mikirin gitu. Jadi gue. Udah lah gitu loh. Bang. So-soan lo gitu. So cantik. Silahkan. Dari tiga ini mana yang kira-kira kriteria lo? Dari mana yang tiga ini? Masa gue mau di jejerin bertiga? Kalo gue jujur ya. Dari tiga-tiganya kenapa gue bilang enggak? Kenapa? Karena satu gue gak bisa berteman terus jadi pacar. Itu gak bisa. Itu modus namanya. Deket-deket. Iya. Karena yang gue pikirin adalah bukan. Pikiran gue sekarang kan sudah beda. Sekarang gue kepikirnya kalau gue suka sama cewek. Cewek itu suka sama gue. Dia harus suka juga sama anak-anak gue. Kan gitu. Kalo cuma suka sama gue. Ada apa aja nih? Tampang gue biasa-biasa aja kalo tiba-tiba cantik. Nyeneng sama gue. Nyamperin gue. Lucu gitu. Jadi. Harus diketahui juga. Tinggal. Tujukan nih bang. Suka putih. Suka yang eksotik. Ini pilih. Ini yang mana nih? Kalo gue. Kebanyakan mantan-mantan gue kan. Pake kerudung. Tiba-tiba. Udah. 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 Kepilin. Saya bang. Ini aman sama kita, karena emang udah gak kepilih udah ya, bye. Bang, kita baper lho Bang. Udah kayak ngobrolnya aku. Nyakitin lho Bang. Gue bukan nyakitin, maksudnya... Masuk kunci kancing lho gue. Gue ke waktu pake jaket ini bagus-bagus. Jadi kalo gue kan cowok brengsek kata orangnya. Jadi seorang cowok yang brengsek maupun bajingan pun gitu loh. Gak mau punya pasangannya sebajingan juga sebajingan gue gitu. Jadi gue bepe kita... Gini aja, Bigs Bang, lu brengsek udah ya. Kita pamit undur diri, kita baper. Gak kepilih cowok. Cabut. Gak kepilih cowok brengsek nih. Cowok brengsek apa cowok brengsek ini? Oh jadi. Gak amit merudung dulu liat ya gue cakep. Ini cowok brengsek nih. Asik banget ya, akhir kita mana ya? Bang, ajarin dong dapetin jewe banyaknya mana. Jadi gini. Kalo mau punya cewe cantik. Wasik. Cantik itu menurut gue relatif. Kenapa? Cantik itu bisa dari perawatan, dari kamera. Sekarang yang canggih dari filter pun bisa cantik. Tapi kalo gue berpikirnya cewe yang cantik tuh hatinya yang cantik. Gimana nyari hati yang cantik tuh gimana? Itu yang penting kan? Gue ini punya makanan depan lo orang nih. Ya bener. Gue ambil nih ya. Nah gue jatohin. Lo orang mau gak gue injek tuh makannya? Gak mau. Tapi kalo posisi udah dibungkus pasti masih steril di dalamnya. Bener. Gitu lah kira-kira yang gue tembak. Itu lah yang cantik. Menurut gue. Gitu. Itu kayak gue bilang. Sebrengsek-brengseknya kita. Pasti jatohnya pada kita menyusun strategi. Dimana caranya. Lo gak pake kerudung nih. Ketika lo menikah sama gue. Berarti kita punya komitmen. Gue akan jaga lo. Jadi jangan salahin laki-laki ngodain cewe yang cantik. Lo pakaiannya gak cantik bro. Membangun birahi orang-orang kayak kita. Jadi menurut gue. Kita sebagai lelaki yang gak salah. Gak salah. Gak pernah salah laki. Pasal satu, pasal dua. Pasal dua salah bali lagi. Pasal satu. Pasal satu. Gitu. Jadi itu aja menurut gue. Kalo gue punya sebuah permen. Gue buka satu makanan yang gue tutup. Gue tebar aja di jalan. Ke glindus mobil. Lo pilih yang mana. Pasti yang masih dibungkus. Iya betul. Kalo yang dapet giveaway nih. Lo mau makan yang mana. Gue makan yang dibungkus aja pak. Tinggal buka. Dalamnya masih bersih gitu. Ciba-ciba. Mereka mau nanya lagi. Agak dalem sih. Gak apa-apa. Gue ngerokok berarti kalo dalemnya. Wih. Hilah konten ini lo. Anjing. Oke. Silahkan. Dalem ya. Jem korek. Jem korek dulu. Korek ini. Ben ga kaku-kaku amat. Lalu hilang ya. Kayak paku kan. Kenceng lo. Otak gue kena konten ini kenceng lo. Hahahaha. Beku. Iya. Dari sekian gue bikin youtuber baru ini gue tegang. Dik royong gue. Kacau daya. Jem korek. Oke. Hmm. Lo kan secara ga langsung pak. Ya. Menurut gue. Secara ga langsung. Lo ini memperkenalkan nama Lampung ke Indonesia. Betul. Yang ga tau Lampung akhirnya tau. Ya. Kangen band dari Lampung. Ya. Tapi. Menurut gue. Orang Lampung ga. Malah ngejelekin lo juga pak. Apa perasaan lo? Perasaan gue sebenernya gini. Gue berpikirnya. Ada sebuah orang. Dari seribu. Jaman nabi itu. Mungkin pengikut nabi cuman sepuluh. Ya. Betul nabi. Karena nabi itu kenapa orang ga mau berteman sama nabi. Nabi punya tembakannya. Dia akan berpikir. Ah. Jangan temenin Muhammad. Dia tuk sirik. Tukang tipu muslihat. Dukun lah dipitnah. Timpu kintai lah. Timpu kintai lah. Timpu kint batu. Jadi gue ini belum ada apa-apa aja menurut gue. Jadi kalo gue dibenci sama orang Lampung. Satu, dua, tiga. Bos. Lo mainnya kurang jauh. Nanti selama ini. Lo mainnya agak jauh dong. Jangan main di Lampung aja. Lo main ke Jogja. Banyak yang kenal lo apa gue. Kan gitu. Gue bukan indie bos. Gue artis. Nah. Jadi. Menurut gue. Nah. Menurut gue. Menurut gue. Jadi gue upload lagu gue yang nonton. Misalnya satu juta. Masih yang unlike tuh cuman beberapa orang kan. Jadi gue gak mikirin itu. Gue lebih mikirin yang suka. Daripada gak suka. Begitu pun gue misalnya nge-upload di Instagram. Orang banyak yang unlike. Misalnya ada 10 orang. Yang suka gue 100 orang kan. Jadi gue mikirin yang 100. Karena hidup. Hidup kita di dunia ini. Mau dimana tempat. Pro dan kontra pasti ada. Jangan lagi orang Lampung. Orang yang tetangga kita aja. Kadang ngomongin kita. Menurut gue. Gitu loh. Karena gue berpikirnya. Siriku tanda gak mampu pak. Bener. Kalau lo nge-judge gue hanya ketemu. Ngobrol. Ngeritik kan enak. Tapi kalau gue liat. Akun-akunnya gak keliatan. Mukanya gak ada. Kosong. Itu mah halu menurut gue. Kasih dari tengah berarti. Yooo. Ini. Haaa. Salah deh. Salah deh. Salah deh. Iya kan. Gue pikirnya gitu. Gitu. Lo apasih. Yang sudah lo banggain dibuat di Lampung. Iya bener sih. Lo cuman nyopet. Narkoba ngabisin harta orang tua lo. Itu doang. Gue juga bisa pak. Gitu loh. Tapi gue pake uang sendiri. Bukan pake uang orang tua. Gitu loh. Jadi kalau lo. Sebagian kisah hidup lo cuman buat kemunafikan. Menurut gue. Kayak gue nonton TV. Ini channel nih TV. Ada beberapa channel. Gue kalau gak suka. Tinggal gue ganti pak. Ngapain gue teriak. Oh gue gak suka. Gini gini. Tapi nonton gitu loh. Oh Youtube Andika ini. Nah misalnya. Ini Andika ini sampe abis. Gue nonton. Ini gak berbobot. Ngapain lu tonton bos. Gue gak nyuruh lu nonton. Gitu. Gue menghibur tuh. Bukan satu Lampung aja sekarang. Dunia gitu loh. Gimana caranya orang itu bisa. Sama gue ngeliat. Seneng. Suka. Ketawa. Bercanda gitu. Bukan untuk ngeliat gue untuk nginak. Gitu. Jadi gue kepikirnya. Pikir positif aja. Kalau 10 orang 20 orang di Lampung ini. Gak suka sama gue. Wih tenang. Lampung ini. Jauh sampe Mesuji. Benar. Ujungnya sampe Kota Agung gitu loh. Jadi. Ya itu pinggir-pinggiran aja. Buktinya kalo gue manggung. Nyanyi juga deh orangnya. Itu. Itu aja sih gue gue pikirnya. Tapi. Ntar dulu ya. Tapi sebenernya. Lu harus. Siap sih. Sabar. Ini masih ngebahas ini. Tapi sebenernya lu harus terima kasih sama mereka-mereka itu. Ya. Jelas. Menghina segala macem. Karena mereka akhirnya lu terkenal. Ya. Alhamdulillah itu. Cibiran membangun biasanya. Ya iya. Apa nih lu nanya apa? Lu pengen nanya nih bang. Agak. Agak mendala. Dari tadi dalam semua merasaan gue. Gak cewek, gak cowok. Gak apa-apa. Jadi gini. Lu pernah gak sih bang. Ngerasain dimana lu bener-bener ngedrop. Terus lu kayak pengen hilang. Atau vakum gitu bang. Pernah gak bang ngerasain gitu. Kalo gue ngerasain hal itu pasti di penjara ya. Gitu. Pada saat gue kuliah. Kalo kata orang di sekolah. Penjara yang berapa kali itu ya bang. Iya. Berapa lama itu? Alhamdulillah 8 bulan. 6 bulan yang kena. Tinggi-tinggi. Bentar-bentar aja lah. Lama-lama takut juga gue. Jangan jadi gembong perampok gue. Terus. Terus. Ya gue sempet shock gitu loh. Pertama kali gue masuk pada saat itu. Rajia UTS gue masih susah kan. Begitu gue masuk kedua. Pada saat gue lagi bener-bener terkenal kan. Dimana orang. Wah kandika. Nyanyi ngasih bunga kandika. Ngasih yang nge-DM. Yang ini segala macem. Facebook segala macem. Tiba-tiba. Drop. Apa yang gue bayangin. Aduh. Duit gue jelas. Akses gue abis. Gue gak bekerja. Nyanyi juga gak mungkin di penjara. Nyanyi gratis pak. Positif. Siapa? Yang mau bayar kita. Orang tahanan semua. Iya kan. Disitu gue drop. Gue sempet pikir. Waduh. Kalau nyelesain masalah ini minum wipol. Selesai masalah gue. Gak masalah. Gue bilang kan. Ya banyak lah orang gak suka kan. Pada saat gue masuk kan. Wah mampus lu. Gini 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 gini. Riak semua ya. Tapi satu keyakinan yang gue buat. Satu juta orang di luar sana yang mina gue. Tapi gue percaya. Ada malaikat yang dikirim Tuhan. Satu untuk membangun. Gue untuk semangat. Alhamdulillah sampai saat ini gue masih semangat. Pilihan kata-katanya. Oh iya. Gini gini gini. Korek. Kari kan lu bilang ada malaikat yang dikirim. Nah gue pengen tau siapa sih bang. Yang bisa membangun lu lagi dari lo drop. Yang mau naik lagi kan itu tuh. Malaikat itu gak bersayap. Wah. Manusia ya. Ada perantakannya melalui manusia ya bang? Iya. Ya itu nyokap gue pasti. Itu yang ada lawan udah jelas. Di mana anaknya dijatuhin sama orang-orang. Di ujat orang-orang. Nyokap gue tetep sabar nak. Gitu loh. Tuhan gak tidur. Dari kamu lahir. Sampai kamu dewasa, umur kamu 36 Sekarang, Tuhan itu gak pernah tidur Pasti denger doa kamu Karena yang memutuskan Gue jahat, masuk neraka Enggak, bukan manusia Udah ada jelas Nama hadisah-hadisah Nabi Namun karena nangkir, yang nangkemin gue Bukan urusan di orang Gue gak sholat pun, gue sholat pun Masuk neraka apa enggak, bukan urusan lo orang Itu urusan malaikat Jadi lo orang jangan sok jadi malaikat Ngejas gue Gitu lo, kecuali lo ngasih makan gue Gue akan urut lo itu Lo gak ngasih makan gue, gue menurut lo Taya anjing Oke Wih, mulai tali kasih Setuju bener gue Terima kasih Lanjut, 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 lanjut Kamu orang subscribe acara ini Bisa diambil, agar gue kasih kotak-kotak Ngejaran apa enggak Kalau gue berlebihan Ini gue bukan pake kisu Kalau ada bakat lawat juga kawan Gawat Tapi emang bener bang Gue nyambung dari pertanyaan Roji tadi Gue SMA, gue tanding di Bandung Tanding baseball di Bandung Itu gue dikomekinnya Itu nyanyi Pasti gitu bang Asa udah kontol sama kangen Jadi sebelum pertandingan itu kan Tos dulu kan Gue main baseball Tos, Tos Tos itu kangen band Lampung diam, kangen band Asli Pasti Zaman dulu gue SD Gue tau, kangen band kan dari SD Ya Yang angkut kan Yoi Siapa dulu angkut pahwomen Yang ga muter lagu kangen band Siapa, apa mana Orang gila 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 satu Lampung nih angkutnya kangen band Gue sampe ke Bandung itu terkenal Lampung ya kangen band Kangen band Gila 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 Dengan Pony lempar Cakar bebek Nutupin mata bentar Itu poni Itu poni Itu poni lutupin mata Nutupin lo lagi sekut Bang Terus Kan ada tuh yang nge-diss lo ya Kalo di rapper kan dia nge-diss Ngomongin lo Pas aku denger itu Apa yang ngerasain bang Keren banget Lagunya bagus sih Ini sorry dulu Sorry nih bro Sekarang kan udah akhlap gitu Masalah Sekarang kan udah jadi kance Maksudnya Pada saat itu gue emosi Jujur Gue kalo ketemu gue, gue bunuh Cara pikir gue Gue laki men Tiba-tiba dihujat Gue jelas marah lah Satu personil Tujuh orang gitu loh Paling banyak tuh gue Gitu kan Fokusnya kesitu Ini lagu banci lah Pongkalinnya anjing lah Gini 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 Cuman Itu pada saat gue belum kenal ya Sama mereka gitu Ketika gue sudah kenal Ternyata itu Gue makasih juga Sama mereka gitu Gak garap mereka juga Yang gak tau Jadi tau Yang tadinya jijik jadi kasian Nah itulah Gue bilang Itulah Di fase-pase Dimana Tuhan kasih cobaan Kalo lu sanggup Ngelewatin itu Tuhan udah nyiapin hadiahnya Buat lu Alhamdulillah gue sanggup Dan ternyata Ternyata Anak-anak main bol Ngajak gue ngevlog segala macem Ya Alhamdulillah jadi akrab Kan jadi temen Ternyata itu Menurut gue itu cuman ego masing-masing aja Ego masing-masing Satu Kedua Aliran Yang ketiga Karena gak kenal Tak kenal sama kata sayang Bener-bener Begitu kenal ternyata asik-asik juga orangnya gitu loh Ternyata ya jadi akrab Jadi ini Ya gue makasih juga gitu loh Buat mereka Karena Karena mereka Lagu ini jadi kemana-mana gitu loh Yang tadinya jadi buah bibir Orang-orang jadi pek Ya Gue ambil positif Yang negatif gue buang sekarang Gitu ya Alhamdulillah juga thank you guys Thank you guys Subscribe guys Terus Kamu tuh ada tuh Ekbol Ketika lu Keluar lagi dong Segitiga Bermuda Yoi Itu ngebelak lu Apa reaksi lu pas denger lagu itu? Sebenernya Ketika Satu ngelawan Satu ngelawan Sebenernya gak bagus juga gitu Sama-sama Untuk ke perang Menurut gue Salah juga Ya maksud gue pas zaman Pada saat itu Iya pada saat itu Kalau gue berpikirnya Mikirin sakit hati itu Ternyata ya itu gue bilang Flashback omongan gue tadi Ternyata ada malaikat yang ngolongin gue Diciapin Tuhan Untuk ngejawab itu Dan setelah gue cek Semua song Gitu Ternyata bukan gue aja Ada juga Maya Ada juga Agnes Monica Ada juga Pace Kenapa yang gue berpikir Kenapa gue berpikir negatif gitu loh Senior gue juga dihina Apalagi gue gitu loh Jadi gue santai aja gitu loh Jadi gue berpikirnya Yang positif-positif aja lah Yang menurut gue Itu kedepannya baik gitu loh Bener Karena dari hinaan itu Salah satu menghibur Kenapa gue bilang Dengan cara dia ngina gue Buat dia seneng Itu kan salah satu ladang pahala Menurut gue Bener Dosa gue bagai-bagai aja Dosa gue udah banyak Dosa gue udah banyak Bagai-bagai lah Cak rata tuh gimana bagusnya ya kan Mau Q2 Q4 Kalau Q buta ya Kalah keliling Kartu 2 kalah Kartu 4 kalah Kalah gue ya kan Gitu Napa pahala Projek kita Atau lagi Alhamdulillah Diorang moca yang gue dapet duit Bodo amat Yang penting gue manggung dapet duit Yang penting gue ngambil duitnya aja Lo orang ribur-ribur lah Tapi akhirnya lo bisa ngelewatin fase-fase itu bang ya Ya Alhamdulillah Butuh mental juga pasti itu bang Makanya yang gue bilang sama temen-temen Enak bener dik Jadi lo itu gini-gini mau kemana Ya karena proses yang gue laluin juga gak gampang Gak gampang betul Dimana pada saat gue Ada undangan TV Gue tidur di mobil Orang anak-anak mama tidur di kasur Yang enak Tinggal ngidupin asik Gimana bangun tidur Gue harus syuting badan gue Sakit-sakit Namanya tidur di mobil Aduh sakit semua Agak encok lah disini Iya Agak ngelawan itu Ternyata Semuanya Membuahkan hasil Gitu loh Kayak sekarang-sekarang Gue punya usaha Punya apa Kayak gue sekarang nih Lagi kecil-kecilan Lagi membangun Bikin red doors Gitu kan Kecil-kecil pelan-pelan Itu dari proses yang Dari hinaan mereka itu Gitu loh Jadi gue kalo ketemu temen Ya pura-pura miskin Gitu loh Iya kan Kalo gue ngaku kaya Gitu kan Gitu kan Gitu kan Woi Barang bagus nih Mobil di gade Mobil di gade Nah ini nih Salah satunya Mobil gue di gade Bingung gue Padahal gue minjem sama gue Kau di gade Gitu kan Itu salah satunya Padahal gue Iya Ini mau liburan sama anak-anaknya Anak gue udah 4 koi Gak mungkin lah gue bawa motor Oh ini kuncinya Gue kasih gue Berangkat ke Jakarta Sebulan lagi gue pulang Gue ambil Mobilnya di gade Nah ini gak bener Gak bener nih salah satunya Padahal gue udah buat baik Tetep salah aja ya kan Gitu Jadi hak milik Nah itu Gak beres Gak beres Gitu Gabun dia kayaknya Terus bang Ya Menjurus 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 Ya Mulai menjurus harus Galileo Ngerokok dulu Galileo Waduh Dalem ini kayaknya ngerokok Iya Keluar dari sini Konten ini gue ngerokok Oke Gimana Selain orang tua Iya Siapa yang paling Support Temen-temen gimana? Dari temen deh Dari temen dulu deh Kalau gue sih Temen yang ganti lu Sampai sekarang Pasti support ada bang? Iya Dia gue anggap temen tapi adek Gue anggap adek tapi kayak temen gitu Ya paling Luarga gue lah Tante-tante gue Adek-adek gue Prando segala macem Mereka selalu support Yang terakhir adalah Anak-anak Gue pernah dulu Sempet berhenti Gue Ada lah Temen gue Gue di dalam dulu Keluar Bebas dibantu sama Mami Rani Sama Dodi Blur Dodi Pada saat itu Dodi emang Blur emang Kerja di pesawaran saat itu Gue lagi Bener-bener jatoh kan Namanya orang keluar dari penjara kayak gue Lalu bingung ada kerjaan Jadi disitu gue nangis Gimana cara beli susu anak-anak ini Gue sempet minumin susu itu berapa jam Empat jam Lapan jam lah Gak sanggup gue beli susu Namanya pengangguran Baru bebaskan Jadi gue Akhirnya gue Minta tolong sama Blur Gue makinnya Blur Namanya Dodi Jadi Akhirnya dia kasih gue uang Untuk beli susu anak gue Alhamdulillah Dari situ dia ngasih uang gue Gue minta Blur Lu sukses lagi nih Ongkos pulang lu ke Jakarta Akhirnya sampai sekarang Itu orang yang Ngebantu gue Malaikat tuh Blur Dodi Thank you Thank you Thank you Ya dia yang buat tuh Kalo gak kayak gitu Gak Gak bisa sampe sekarang Ini pake hendal jepet gue kesini Rambut gue masih Sasuke ya Mata saringan Berak matanya Terus Asik men Ini kan tadi Dalam Ini lebih dalem Tadi kan untuk orang-orang yang support lu Ada gak orang yang Berkhianat dari lu Tuh Seru nih Buka Kalo berkhianat Banyak pasti Yang lebih Dalam gitu bang Bener-bener lu Masih nyakitin lu Bener Ya kalo masalah nyakitin pasti Ada sebuah kisah Sebuah cerita Dari temen dari mantan pasti ada lah Orang banyak ngejatuhin gue Mantan Oh lu kayaknya mantan ya Mantan yang ninggalin gue pada saat gue jatuh Ada Ada Masih gue ketawa saat ini ya Ternyata lu sampai saat ini gue sukses lagi lu masih susah juga ya Mampus lu Mampus lu Kena deh ya kan Diringgal terbang lu bro Ya Sebagian Temen juga ada Kayak temen-temen dulu Jamannya masih nyabu Masih gele Ada aja cara mau ngejatuhin gue Ternyata dia Orang dari band N Nyamar dulu kan Gue ditantep sama Iji itu kan Ngomongnya Kru keyboard jago main keyboardnya Gue udah gue anget temen segala macem Tiba-tiba gue tangkep bandan dia yang ngangkep Waduh gue bilang Gitu Tekana terlalu Ya jatuhnya cepu Jadi Tekana terlalu terbuka Terlalu welcome sama siapa aja Setelah juga Salah Kalau sekarang kan gue sudah berpikirnya beda Gue bisa milih-milih temen Kalau temen ini yang positif Cuma sekedar minum Gue akan ikut Gitu Tapi kalau untuk narkoba Gue mundur duluan garis paling depan Gue akan lari Jauhin Belari gue pasti gitu Kalau untuk urusan narkoba Kalau masih suka batas minum Ngerokok Gak masalah Menurut gue Udah jelas ya Gak ada hukumnya Kalau masih narkoba segala macem Gue pasti lari Karena gue kan Duta anti narkoba Di Lampung nih kebetulan Jadi gue paling takut gue kan Tentang bahaya narkoba Duta anti narkoba Berdasarkan pengalaman Nah Kalau orang jadi duta Narkoba Lu pengalaman lu apa Lu bisa narkoba itu Jauhin gini gini Lu pernah pake aja gak Pernah pake Tau 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 sih orang-orang ini tuh Kalau gue lebih berpikir tuh Menjadi duta itu yang pernah ngalamin Rasanya begini Begitu Gak tidur Bawaannya ketawa Gitu kan Gitu Enak lah pokoknya Oh enak banget Menjanjikan Kemiskinan Tet Miskin gak taunya Miskin Miskin keadaan semua lah pokoknya Lu berarti ancur-ancurnya pas Pada jaya-jayanya Iya Salahnya gue disitu Ancurnya disitu Pada saat jaya-jayanya Bubar gue Ya lu Karena dia ngerasa punya duit Segala macem Kurang bersyukur intinya Kurang bersyukur pada saat itu Sekarang gue bersyukur Terima kasih Kur Kur Sikur itu ya Tapi mungkin Waktu lu di Cipu ini Mungkin Emang jalannya kayak gitu Semua ini kan udah ada jalannya Ya Mungkin Jalan lu berhenti ya Harus pernah dulu Harus pernah dulu Iya sih Cuma lu gak kayak gitu Cuma lu gak kayak gitu Ya dibede Mungkin lu bokul gak sama gue Sama Cipu itu deh Ku bokul gak sama gue Kalau mau bokul ngomong Bokul sekarang Emang udah jalannya Harus kayak gitu Harus masuk dulu Kita stop gitu Iya bener Kalau gak kayak gitu Mungkin pemakaian gue udah tinggi Pasti kan Udah banyak ngambilnya Sekilo Dan ganjanya Ngambilnya satu kantong Pakau sendiri Iya Habis itu dagang Bokul sama gue Bokul sama gue Bede-bede ya Ngambil di kue aja Murah-murah sama gue Murah Blue S ini blue S ini blue S Bludging 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 Aduh Kangen band ini masih ada gak sih? Iya Kangen band masih ada Dengan formasi Lengkap Tapi Kalau personil yang lama kayak keyboard Kalau macin gitar udah gak ada Kangen band itu sekarang Sisa tiga atau empat gitu Oh yang masih bertahan? Yang asli cuma Dodi Yang lainnya Penerus Penerus beda orang Cuma empat orang sekarang Vokalisnya laki sama cewek Itu kemana bang? Yang personil asli pada kemana? Personil asli masih sama gue Kadang-kadang bikin proyek Saya proyek Iseng-iseng Nongkrong Itu Setiap bulan puasa pasti kumpul gitu Iya Di Cafe sini Nongkrong Pasti buk ber Pastilah Cuma Dodi yang jarang pulang gitu Kalau yang lain yang lama-lama Pasti masih nongkrong Dan yang di Lampung juga Kurang balik Sekarang cuma gue Yang lain stay di Jakarta Belum siap mereka Belum siap susah Belum siap susah Belum siap susah Kalau kita udah siap Ini kan udah tato nih bang Ini kan udah tato nih bang Ini Gue pengen liat ada The Voice Lo jurinya atau gimana bang? Nah itu Ini sebelum buat The Voice Gue udah bikin sendiri nih Udah gue bikin tato Ini tahun 2006 2006 Ya udah lama banget Pasti ada artinya kan Ada artinya Coba ceritain dong satu satu The Voice The Voice ini suara Jadi ketika gue berjalan Dengan hidup yang mewah Dengan hidup yang enak Yang dulunya Tadinya gue jalan kaki Sekarang dikasih motor Yang tadinya enak pake motor Dikasih mobil Jadi Semua yang asik Menurut gue mendapatkan itu Dari suara Jadi gue tunjukin Ini suara Oke Bukan bara suara Ini apa ini? Cahaya Ini tangan Ini nama anak gue Cahaya bintang Anak yang ke? Anak yang ke Ketiga 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 Istri yang ke Istri yang keempat Anjay Ini ada yang kecoret Bukan ikan ya? Bukan Panah Panahnya kecintanya Gue kira nama Lu coret gitu Tadinya tato ini Gue blok semua Ini time act tulisannya Kayak gini nih Gue kan dulu Ya dulu Namanya dulu Makasih ya Anak perkumpulan skut semua Ikut tim mobil kan Walaupun gue gak punya mobil Gitu ikut ajalah Pokoknya Iya kan Jadi pelurunya lah ya Jadi peluncur Bebagian perang Terus Biasanya kan tato ada Ada kisahnya Yang paling berarti Yang mana Yang paling berarti Bismillahirrohmanirrohim Jadi segala sesuatunya Diawati Bismillah Gak bisa ngomongin Gak bisa ngomongin Gak bisa ngomongin Gak bisa ngomongin Berat 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 Simpel Bismillahirrohmanirrohim Tapi orang susah untuk Ngebukanya gitu Kadang makan udah bismillah Udah Kapan? Dalam hati Bustaah Kalau gue gak begitu makan Ini udah baca Tato yang sebelah kanan Kangen Ini kangen Ben Sejarah Itu Tato paling lama jalan-jalan Iya Tato cak-cakan togel Kalo jaman dulu Jadi Iya Kalo jaman sekarang kan Sudah batik Sudah pinyet gitu Kalo dulu kan modelnya Semerawun Pak Pake jarum Pake gandung mede Dicocok-cocokin Makanya beda Mending Dibikin aja Mending Dua batang Dua batang Dua batang full body Jadi gratis ya kan Kalo ini rantai apa? Ini kawat Gak jadi Karena mabok Bukan lagi bikin mabok Tambok gue Kena bouti Zaman gue dulu Ada bouti boh Berarti gak kata gue Sakit Sakit kata gue Stop stop Kuih kuih tanggung kuih Sakit kata gue Sampai sekarang Sampai sekarang Tapi gue gak pengen nambah Karena tato ini sejarah semua Gitu Gak pengen nambah Gak pengen dikurangin Jadi gak apa-apa lah Kalo Anak Lu bang Komentar gak? Lu kayak gini deh Anak lo pengen punya tato boleh gak? Iya Kalo Kalo Kedepan anak gue ditakdirin Untuk jadi penyanyi Berarti gue pepikirnya Harus positif Kalo gue pepikirnya Lu jangan jadi penyanyi Lu jadi dokter kayak Jadi ustad kayak gitu kan Jangan kayak gue murtad maksudnya Gitu kan Cukup wadah Tapi ada beberapa anak gue Yang pengen digambar Gitu badannya Gini 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 Gue bilang jangan Beliin aja permain karir Kan ada tuh Yang bisa dihapus Oh iya Itu gue menentang Menentang keras untuk itu Gitu Karena Kalo gue hapus pun Pasti ada yang bekas gue udah Judge laser Tapi tetep aja Ada bekasnya Jadi menurut gue Gak usah lah Ada dalilnya di kitab itu Sudah sakit Lu buat sakit Zolimin diri sendiri Lebih sakit kan Lebih dosa gue Jadi gue gak gue tambah Gak gue kurangin Gue nikmatin aja Gitu lancur Ya karena tato jaman sekarang Gak kayak tato jaman dulu Orang tato jaman dulu Keluar dari penjara Pasti bikin tato Kenapa? Oh iya Kalo gue sekarang Gue harus isi men Jadi alangkah banyak Senior gue pun tatoan gitu Gak jadi soal itu menurut gue Yang menentukan bukan Bukan manusia Balik lagi kan Balik lagi ke Tuhan gitu Kalo isi niat gue baik Karena orang yang sekalipun sembayang Itu cuma pelengkap sehari-hari Menurut gue Orang yang hebat itu Orang yang bersedekah Bukan orang sholat Sholat Terus bukan Intinya harus balance Harus balance Imbang Seimbang Gitu Gitu sih Sudah kabarnya siapa lagi ya? Hah? Sudah kabarnya siapa lagi? Harus Kalo sebulan sekali harus ngeluarin gue Harus Masalahnya kalo sekarang Bukannya gak percaya Ya ada beberapa yang gue kasih uang Tiba-tiba tetap gue gak sampaikan Tapi kalo beras Hukumnya beda Kalo sedekah kuncian Mau gak? Kelatah lagi mau Refleks loh Berarti gue pinternya Autodidak loh Dosen menjelaskan Muridnya Mas Siswa gue ini Dosen Aerom Lu kuliah dimana? Gue gak kuliah Gak 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 Tapi penting-penting gue mau kuliah, Pak. Penting-penting gue mau kuliah, maksudnya. Baru mau. Baru mau kuliah. Lanjut dimana kuliah? Kayaknya yang lebih santai-santai kayaknya saburai. Kalau nggak, di DJ apa di mana. Yang santai lah, menurut gue. Kalau di dokteran. Iya, iya, iya. Itu karena apa, Pak? Jadilah. Menyundik sendiri, ya? Mau di taruh di plastik rokok, dibolongin atasnya bagaimana? Iya. Nggak, gue ngambil hukum lah. Karena sering dihukum, jadi harus tau-taat hukum. Apa sih sela-selanya? Iya, ya, ya, ya. Beraman. Lu bisa kebelah. Iya. Bisa, ya. Nambil hukum aja lah. Biar kita bisa nerapkan hukum yang ada di Indonesia. Jadi gue tau teknik-tekniknya. Jadi contoh berapa, pasalnya berapa, gue udah ngelotek. Oh, kalau gue kayak gini salah nih. Biar gak kena delik, gue harus kayak gini. Biar cari aman. Iya, ini delik aduan. Delik aduan. Ini aja yang ngomong. Gua aduh. Gua aduh. Iya. Surat perjanjian perdamaian tidak menghentikan hukum yang sudah berjalan. Kacau. Jadi lanjut. Ada apa? Satu lagi. Ya. Pengalaman lu selama sama kangen band. Apa yang paling seru? Dan apa juga yang paling sedih? Yang paling seru pasti digandrungi ya. Digandrungi kayak cewek, dipuja-puja, dikasih bunga. Pasti ada satu momen yang gak bisa lu lupain kan. Apa itu? Bisa gak diceritain? Waduh. Banyak gini ya. Pasti gak jauh-jauh. Hawa itu pasti larinya ke Adam. Adam pun larinya ke Hawa. Jadi beberapa perjalanan gua mungkin... Gua pernah kenal cewek. Kakak adek itu tiga orang. Gatau ya tiga-tiganya suka. Gua gak tahu. Gua cuma satu doang yang suka kan. Gua ajar lu apa? Iya terpaksa. Jiwan. Ibang suka main klereng main gundu. Trabas kongkola kan. Itu yang paling seru. Yang paling gak serunya pernah gua sampe di bis itu. Gambar gitu orang sampe di impus-impus. Karena gak. Kurang istirahat kan. Sampai perjalanan. Itu semua. Gak ada jeda kan. Hari ini gua di impus, besok Dodi. Abis Dodi besok Iji gitu. Sambil impus di bis. Karena bis itu gak akan berti. Berarti di Surabaya. Selesai manggung jalan lagi. Ke kota itu butuh waktu 2 jam. Jadi istirahatnya gak cukup. Jadi rusak badan itu. Apalagi dulu gua sambil pake kan. Emang gak tidur bener. Rusak badan itu. Tapi. Ya itu yang paling menyedihkan. Pernah harus lu lakuin kan. Manggung. Kalo gua gak manggung. Bahaya sampe suara abis juga pada saat itu kan. Ya. Itulah suka duka gua. Kalo pengalaman manggung. Ada pas yang gak enak kan. Pengalaman manggung yang gak enak itu dulu di daerah Jawa Seragen. Tahun? Tahun 2008 kalo gak salah. Itu lagi asik-asiknya penonton. Lagi nyanyi. Tiba-tiba mati. Tujuan setnya gak kuat. Batu hujan pak. Botol aqua batu. Waduh ke panggung. Tutup panggung. Tutup panggung semua itu. Jadi kru gua ada 12 orang. Cuma nutupin gua semua. Yang lain gak ditutupin. Yep. Mancal-mancal. Kepala sendaluan. Naik semua ke panggung. Baju-baju. Itu pengalaman gak enak ya. Tapi itu kesalahan dari si. Dari ikunya. Nah si Iji. Keyboardist gua karena emosi. Setarung nyudulnya sama Iji. Ribut lah ada orang. Dan gua ngeliat Iji ribut. Akhirnya gua dikondisiin. Dimasukin di hotel. Di kunci gua. Karena tau kalo gua marah juga gimana. Gua ajar kunci hotel. Dar katanya pecah. Gua kira lu duduk ngeluarin kunci kan? Engga. Maunya gua. Bersekut lagi ya. Karena di kunci. Gua ajar tuh kaca pecah. Gua keluar gua pukul juga. Jadi masalah kita orang pada saat itu. Itu urusannya panjang gak? Panjang. Ya itulah pengalaman-pengalaman saya. Terima kasih yang sudah mau mendengarkan. Jangan lupa subscribe. Like. Udah 1 jam lebih. Yuk disini. Kita bareng rame-rame. Apa udah mabok lho? Perasaan minum bir mabok. Buka angin AC. Batuk. Pantes masuk angin gua. Udah boleh nih gua masuk. Masuk. Jangan berharap lagi tapi. Di belakang aja. Karena di depan lu ditempatin maksudnya. Banyak kalau kalian. Tiba-tiba. Teruduh gak nyampe tetes gak kepilih kan. Ada juga. Ilang. Ayo. Ada masalah sih ke. Bapak. Bapak. Anggep aja channel sendiri. Oke. Terima kasih yang sudah mau mendengarkan kita yang gila ini. Gua ini bukan kita. Gua maksudnya. Itu lah sebagian cerita gua. Maksud gua yang positif diambil. Yang negatif dibuang. Buat netizen juga terimakasih banyak. Tanpa kalian juga mungkin channeling gak terbangun gitu. Terimakasih buat temen-temen semua. Yang satu-satu gak bisa gue sebutin namanya. Terimakasih buat kalian. Gitu loh. Salah satu. Support bentuk gua yang mudah-mudahan channeling terus berjalan. Amin. Jangan berhenti. Tetep menjadi legend juga di Lampung. Amin. Buat temen-temen dirumah juga jangan nonton aja. Tapi tetep share, like, komen, dan bantu share sebanyak-banyaknya. Terimakasih. Oh ada banget. Ada salam video. Ada salam. Salam kursi. Apa itu? Mau ucapin terimakasih banyak buat kakak aku ya. Karani ya Yaudi. Thank you. Thank you maam. Thank you Mami, udah pertemuin kita sama babang tamta. Itu gercep banget sama mami. Thank you ya. Oke sekarang kita tutup. Pura-pura ghibah bareng babang tamta. siap, horor juga horor juga tetep ghibah horor ghibah ajarin dulu diajarin dulu gue lari gue lari duluan ajarin dulu kayak mana coba salam kita itu yang legend banget salam damastik kalo kita bilang salam damastik salam tapi pake goyang main di genjotan ganti kena beja gak bisa goyang-goyang tipis aja begini ya lagi tarik lagi tarik ambilnya di pinggul ya masih kuat kan sambil diri aja ya ambilnya di pinggul ya aduh 1 2 3 salam damastik salam widi anji thank you bang thank you banget ya thank you thank you berat thank you beratnya iya iya ketagian kawan pacar iya iya ini kita gak peraturan untuk dilanggar gue 2 pasal nih 2 pasal iya kita merusuk kita sendiri iya 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 nyanyi bareng dong nyanyi nyanyi yang mana tuh yolanda 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 kamu apa yang mana yolanda maksud lu orang lebih tahu yang lebih tahu coba kau pikirkan iya coba kau bayangkan kamu dimana yolanda mau lagu yang mana nih yolanda boleh coba kau pikirkan apa coba mau dimana coba kau pikirkan lu orang tepuk tangan aja ya oke siap ayo ayo yuk jangan 1 2 3 dong action 1 2 3 1 2 3 coba kau pikirkan coba kau lenungkan gaji 5 juta gak cukup 1 bulan terimakasih guys biar rame tuh berarti 5 juta emang gak cukup gua tapi ya anak gua aja 5 ini sama aja lu ngasih itu pegawai kantoran hei pegawai kantoran ampun kidding babang tampan itu orang yang baik baik walaupun ya kata kalian mukanya serem penampilannya begitu tapi dia bagus orangnya jujur tulus apa adanya terus kebel lagi sama netizen bye netizen kalo menurut kita babang tampan itu keren banget karena dia tutup kuping aja sama netizen dan itu yang buat dia famous jadi dia sepanjang masa kan famous terus karena dia gak peduli sama netizen netizen gak jelas itu pas itu seniman itu harus jujur berkarya dari hati gak ngikutin siapa-siapa itu baru mantep ganteng kan sekarang babang gak kayak dulu ngerebutin sasuke sekarang udah asik untuk babang tampan bu ngomong apa sih apa kapan-kapan ngeband bareng lah yuk gua tunggu gua main gitar lu ngon listrik hahaha gak habis ya ya habis ya ya eh ya 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 Sub indo by broth3rmax